hai hai kembali lagi sama gua di vlog spesial Cina dan gua kali ini mau apa ya mau nge-review apa-apa kali ya pokoknya nggak tahu deh pokoknya gua mau nge-review sebuah makeup atau sebuah pokoknya sebuah makeup brand yang ada di Cina ya kan tapi sebelum itu gue ingetin untuk kalian jangan lupa untuk subscribe channel gua dibawa atau berlangganan di sini dan kalau misalkan kalian udah klik tombol berlangganan atau subscribe nya pastikan kalau misalkan kalian itu udah tekan lonceng navigasinya sebelah sini atau sebelah sini dan kalau misalkan kalian suka dengan video gua kali ini atau di channel gua kali ini kalian bisa like cempolnya dan kalau misalkan kalian merasa video gua bermanfaat kalian bisa share semua ke bahwa ke media sosial yang kalian punya oke dan kira-kira apa barang apa yang akan gua review kali ini langsung aja ya kan gua udah cerita gua mau bakal nge-review sebuah makeup atau brand yang ada di Cina ya kan tapi sebelum itu gua dingin banget akan gua gua ngetin nah jadi gua punya ini ini gua beli kemarin di mall sini ya mall deket Ningjin atau mall deket rumah gua pastinya ini gua beli ini ini kalian bisa cek ya ya ini liquid foundation ini liquid foundation dari Viva Flora yang waktu itu gua udah pernah review tentang baby cushionnya sekarang gua review foundationnya oke ini gua kemarin beli 39 yuan berarti sekilap kalau di Indo dibawah 100 ribu ya ini foundation ini kira-kira penasaran gimana kemarin juga gua sih udah udah lihat ya produknya gua udah gua udah tester juga produknya ada yang cocok di kulit gua soalnya warnanya gelapan nggak mungkin dong kulit gua gelap terus belinya warnanya yang terang pasti kan tone banget bener nggak kusah banget bukannya cuk mana dingin lagi buset ini harganya 39 yuan kalian bisa lihat nih ini di sini ini harganya 39 ya kita buka aja langsung jangan banyak cincong susah banget cuk udah buka susah banget ya ternyata di sini dalamnya ada kadu terus foundationnya begini moda foundationnya begini bentuknya ini warnanya yang udah gelap ya di sini sih nggak ada shadenya nomor berapa tapi kita cari aja yang paling gelap kita langsung ini aja nih kocok dulu kali ya kok nggak bisa cu tuh tohnya ini masih baru cu gua nggak mungkin dong belinya pas beli yang di tester doang hmm nih warnanya gelap kan warnanya kalo warnanya sih gelap kalo di sini ya tapi nggak tau juga warnanya gelap apa nggak tau gua sih gelap ya nih tuh ini warnanya begini kira-kira warnanya warna-warna kulit orang indo sih tuh nggak terlalu putih banget nggak terlalu terang banget ya pas lah kalo misalkan kalian warnanya kayak gua tuh nggak putih tapi nggak gelap juga ya warnanya sedang mungkin kalian bisa ya kan kayak gini ini yang udah setelah di blend tapi wangi juga lu ini wanginya kayak wangi-wangi sabun tau nggak sih wangi sabun tapi nggak terlalu wangi banget jadi kayak wangi sabun apa looks apa next boy ya kan jadi tuh bedain deh yang ini udah pake foundation ini belum tuh tuh jadi warnanya menyatu gitu sama kulit kita tuh gua beli yang ini yang tadi gua bilang harganya 39 on berarti sekitar di bawah 100 ribu ya segini liquid foundationnya dari viva flora dan kemarin juga gua beli oh beli parfum ini botol parfumnya lucu banget cute ini sekitar 19 siwan 19 siwan itu sekitar ya 20 ya 30 reboy lah 30 reboy gitu lah harganya ntar gua taro di sini lah di bawah sini ntar gua tulis di sini lah ya ini harganya 39 berarti sekitar 30an apa 40 kali gua juga nggak tau pokoknya sekitar gitu lah ini wanginya ini dari flora botanica ini wangi banget sumpah gua pasal itu kan gua tester tuh banyak banget ya kan parfumnya jadi ini parfumnya yang salah satu yang gua suka ada beberapa parfum yang gua suka banget itu harganya ada yang gede banget ada yang kecil ini gua pilih yang kecil karena lucu gua pikir bentuknya gua belum punya bentuknya gini dan gua beli juga lipstick tapi bukan lipstick ya oh lip tint gua tadinya pengen beli yang itu yang apa yang bentuknya yang kayak korek korean gitu lah ya ada liatnya Rp10.000 kalau nggak salah harganya Rp20.000an lah kalau di Indo ini harganya Rp15.000 tuh lipstick ah lip tint begini Rp15.000an Rp15.000an berarti sekitar Rp30.000an mahal sama lah ya sama kayak di Indo nggak mahal-mahal juga ini gua beli yang watermelon kayak warnanya watermelon gua punya lipstick kan paling ada yang merah doang satu gua itu orangnya dibilang suka makeup suka cuman kalau misalkan untuk ngebeli makeup gua kadang suka bingung pilih yang mana soalnya makeup sini bagus-bagus juga murah-murah juga apalagi eyeshadow nya murah-murah banget cuh kalau misalkan di online ada yang kalau misalkan gua ya bilang ada yang Rp10.000an tapi itu banyak eyeshadow nya terus ada juga yang ada yang Rp6.000an harganya nah ini yang watermelon kemarin gua udah cek gua juga udah jajah watermelon di skor juga sama mbaknya nih eh ini yang bekas pake foundation ya jangan disini aja nih tuh warnanya warnanya cantik ya warnanya 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 lucu bukan warna apa bukan warna itu banget sih bukan warna merah banget kalau disini kayak merah sih tuh tapi pas dihitung bukan merah kok warnanya kayak warnanya kayak ke mana kayak ke ungu ke pink dikit gitu lipstick nya lucu ya lipthin ini namanya lipthin bukan lipstick gua beli ini juga nah nanti gua mau belanja lagi di mingjin di mall sini nanti gua masukin videonya oke ini gua mau cobain juga foundation sama lipstick yang gua udah beli tadi ini dia langsung aja kita pake aplikasiun aja ya gua pake satu satu apa ya satu pump mungkin kalo istilah beauty vlogger gitu kali ya aja kan gua juga gak bisa makeup makeup banget sih alis aja gua kurang bisa tuh bikin alis pake aja dulu satu ini satu pump ya dua pump deh gua pake soalnya gua belum menjajah oh warnanya pas sama kulit gua gak terlalu terang kalo baby cushion nya waktu itu kan gua review terang eh bukan gua review yang pas makeup musim dingin itu kan terang banget baby cushion nya tapi kalo ini kondisinya kayaknya gak begitu terang di gelap gua akan kembali lagi setelah gua ngambil beauty blender atau sponge yang buat ngeblend nya oke gua udah kembali lagi ini masih buka gua kayak begini gua itu aja deh gua pake quads apa gak pake apa ini ini gua punya yang gitan bedak sih tapi gapapa lah tuh warnanya gak keterangan kan sama kulit gua warnanya menyatu gitu loh kalo bersenak kenal berita bagaimana sungguh dilenggara larki selamat menikmati terang banget ya terang banget sih warnanya sama kayak kulit gue ya kan jadi gak begitu terang banget gak begitu gelap banget lah sama lah gue bikin channel ini ribet loh dingin banget masalahnya tuh tangan gue aja menggigil tuh gila disini menggigil tapi kalo yang disono gak ya sayang gue disono gimana sih ketutup ruangannya kayaknya gue mau tambah lagi dah ininya soalnya warnanya gak begitu katan banget warnanya apa sama kulit orang hidup tuh rada gelap gitu beda ya sama yang foundation atau baby cushion yang waktu itu gue pake itu kan warnanya rada terang banget tapi kalo ini warnanya rada gelap banget jadi emang gue langsung buat tepuk-tepuk aja teman sih gue dikasih temennya gitu ditepuk-tepuk nyamuk kali ditepuk-tepuk nyamuk ditepuk-tepuk warnanya gak begitu terang tuh tapi kalo disini gak keliatan ya kalo di kamera gak keliatan terang tapi kalo di kaca keliatan banget terangnya cuman terangnya masih standar masih gak terlalu mana gak terlalu apa sih gak terlalu terang banget lah gak terlalu kayak demit tapi kalo misalkan untuk menutupin noda jerawat sih gak bisa kayaknya sini mah selanjutnya ini warnanya kayak tipis gitu kalau begitu bisa menutupin noda jerawat dulu yang misalkan yang warnanya kayak temen-temen gitu tapi untuk kalo kulit dulu yang bersih mulus mungkin bisa tapi kan kalo foundation kan kalo misalkan lu gak apa gak bisa nutupin noda jerawat kan ada concealer juga jadi gak masalah lah ya oke ini udah udah tuh udah dipakein tapi warnanya gak begitu terang jadi gua mau pake di dipake bedak dulu pake kuas biasa kuas gua gua pake ini dulu biar warnanya biar apa sih biar gak apa biar gak basah biar gak becek udah kayak apa udah kayak becek aja nanti kalo misalkan warnanya gini masa cuman pake foundation doang tapi gak pake bedak kalo pake bedak enak tapi wangi foundationnya enak banget loh wanginya kayak wangi 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 sabun gitu tapi sabunnya sabun yang enak gitu bukan sabun murahan ya murahan nah udah gua siat tuh ganteng banget ya makeupnya natural gak begitu putih tapi kalo dipegang ini halus loh fondisinya gak begitu apa gak begitu tebal tuh tuh warnanya bagus cantik nge kayak yang tadi gua kuma banget ya kan jadi karena ini gitanya makeupnya dua apa dua bedak kayak bedak sama bedak sama lipstick eh lipstick lip tin ya bedak sama lip tin gua cari lip tin gua mau buli rempung cuuk nyari lip tin nah ini dia ketemu maklum hilang mungkin gua pake ininya dimana dimata kali ya bisa kali ya buat dimata sama dimana di pipi kalian kita mau jajal dulu warnanya ini warnanya bagus ya kayak warnanya bagus gitu cuuk warnanya gak begitu terang-terang banget gua pikir bakal merah nyata gak merah gua mau cari kuas gua dulu kuas yang buat bikin alis alis ngeblend apa ngeblend malam sih ya aduh lupa air eh eh oh ini dia gua pake yang ini ini yang buat gua punya lah karena gua orang gitu suka banget gak begitu keliatan warnanya tapi kayak bagus gitu loh kita ambil kita pake di bagian ujung mata ya di bagian bawah mata tapi di ujungnya ini gimana gak begitu merah banget tapi bagus lah ya natural abis udah yang ini gua akan bersin sebelah mata gua yang satu lagi gua akan kembali gua udah bersinnya mata jadi gini ya hasilnya kalo di kamera gak begitu keliatan banget ya tapi kalo di latasnya sih jelas banget ya jadi gua pake gua jadi gua pake juga disini untuk bagian blush on coba kita pake nih bentuknya udah kayak lop lop pake yang punya gua aja nih yang bekas lah kayaknya warnanya gak begitu keluar banget ya watak menangannya tambahin lagi lah warnanya jelas kalo ada banget di ditepuk-tepuk aja tuh ditep-tep ya kayak bahasa beauty flower gitu aja ya nah warnanya tapi gak begitu keliatan tapi merah merunah lah ya kayaknya ala-ala korea gitu ditambahin lagi kalo misalkan ngambrona udah gua pake juga disini untuk bibir lah pastinya gua pake lipstick ini kan emang lipstick dasarnya tapi kalo lipstick kayaknya merah loh jadinya buangnya buangnya juga lagi wangi sabun tapi sabunnya wangi rasanya nah ayyuuu dimah yungu 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 ini 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 jus buang ni buang tante Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.